Halo balik lagi di game rest of kingdom karena sekarang saya lagi bikin akun jumper jadi sekalian saja saya mau buat video mengenai akun jumper ya teman-teman akun jumper ini sebenarnya dikhususkan untuk player F2P kalau untuk Sultan sama love spender sebenarnya akun jumper tuh nggak terlalu penting ya teman-teman tapi kalau untuk player F2P akun jumper tuh penting banget jadi gunanya akun jumper ini ketika kalian nanti ada di kingdom baru kalian tuh nggak perlu mulai dari nol jadi kalian tinggal lanjutkan saja power kalian yang ada itu tinggal dilanjutkan saja teman-teman selain itu kalian juga sudah punya pegangan kayak misal RSS terus speed up terus komandan juga teman-teman lohar kalian sudah punya itu nanti ketika ada di kingdom baru gunanya itu cuma itu saja sih teman-teman terus apa saja yang dilakukan akun jumper teman-teman ini yang ini juga termasuk penting ya teman-teman jadi akun jumper itu kerjaannya ya cuma ngambil Tribal Vilex sama mystery cave teman-teman nah seperti ini ya ini ini yang warna-warna hijau itu sudah saya ambil yang warna kuning berarti belum saya ambil kalau Tribal Vilex yang disini itu sudah rata-rata sudah saya ambil ya teman-teman yang tersisa itu tinggal di zona 3 tempat LT ini ini belum saya ambil ya tapi nanti bakal saya lanjutkan lagi mungkin setengah jam bakal selesai lah Tribal Vilex sama mystery cave kalau mystery cave itu nggak saya ambil semua teman-teman jadi yang saya ambil itu cuma yang level sedang sama level tinggi sebenarnya kalau kalian mau ambil semuanya itu nggak masalah ya teman-teman itu malah bagus sih jadi bekal kalian nanti di kingdom baru itu lebih banyak cuma karena karena kalau saya tuh orangnya nggak terlalu nggak terlalu telaten ya teman-teman saking banyaknya gitu ya jadi ya yang saya ambil itu cuma yang penting-penting saja itu yang level sedang sama level tinggi kalau akun jumper yang dulu tuh enak teman-teman jadi dulu ketika namanya itu masih rest of civilization kalau kalian buat akun jumper di kingdom kingdom lama kingdom 1-15 atau kingdom 1-20 saya lupa pokoknya di kingdom lama itu kalian masih bisa dapat komandan Richard sama YSG di golden chest ini teman-teman masih bisa dapat ya cuma ketika update ganti nama jadi rest of kingdom komandan Richard sama YSG itu sudah dihilangkan dari golden chest ini teman-teman jadi sudah nggak bisa dapat lagi kalau dulu buat akun jumper itu gunanya itu seperti itu teman-teman buat buat dapatkan Richard atau YSG gunanya seperti itu teman-teman dulu tapi ya kalau sekarang sudah nggak nggak bisa seperti itu karena sudah nggak ada lagi jadi ya sekarang tuh yang dilakukan akun jumper cuma ngumpulkan ini doang sih ngumpulkan tribal Vilek sama mistery kev terus eh ikut rally Lohar supaya bisa dapat kemandan Lohar lebih cepat cuma itu doang sih tapi walaupun cuma begitu doang ya teman-teman untuk player F2P itu sudah ini ya teman-teman itu sudah sudah bagus banget sih jadi punya bekal lah nanti ketika ada di kingdom baru jadi akun jumper saya yang ini tuh sebenarnya bakal ikut nanti di 1708 sebenarnya dulu tuh saya nggak terlalu tertarik ya teman-teman dengan kingdom 1708 jadi dulu tuh saya rencananya ingin bikin di 1945 cuma karena 1945 itu terlalu lama teman-teman akhirnya rencana 1945 di otak saya tuh semakin lama semakin memudar gitu teman-teman semakin hilang gitu dan kebetulan ketika server 1600an kalau nggak salah ya tapi saya lupa 1600an berapa itu project 1708 mulai booming di grup FB ROK Indonesia nah mulai dari situ saya mulai tertarik ya teman-teman makanya ah cobalah buat lagi akun jumper dulu saya sudah pernah buat akun jumper sebenarnya di 1313 cuma nggak nggak lama sih sama yang di situ cuma berapa nggak sampai sebulan atau sebulanan deh itu langsung bubar teman-teman itu jauh itu akun jumper pertama saya ya enggak itu akun jumper kedua saya kalau akun jumper pertama saya tuh yang di 173 nah terus sekarang saya buat lagi yang di 1708 jadi akun aktif saya sekarang ini ada tiga salah orang terus Susi yang di K60 sama yang ini kemarin waktu ngurus 2 akun tuh sebenarnya nggak ribet ya teman-teman ya masih santai-santai lah tapi ketika ketambahan dengan akun ini itu sudah mulai sedikit ribet sih sedikit ribet tapi nggak ribet gitu ya masih santai-santai juga lah tapi kalau mau ditambah akun lagi itu sudah sudah nggak kuat bos tiga itu sudah cukup lah tiga itu sudah batas maksimalnya saya lah kemandan Richard saya tuh sudah 512 ini sudah lumayan ya teman-teman saya mau ikut lanjut lohar cuma aksen point saya sudah habis sudah habis bos ini sudah dari tadi saya ikut lohar ya ikut lohar ikut BF terus dari 173 juga teman-teman itu ada beberapa teman saya yang ikut jadi yang ikut itu ini Miss Queen Terus yang ini Miss Azusa sama ini teman-teman Gisel cuma ini nggak tahu akun jumpernya itu ada di mana kemarin akun jamnya itu ada di sini teman-teman cuma sekarang sudah hilang nggak tahu dia taruh di mana Oh ya terus ada satu lagi Bang S Kingdom dari 173 cuma kalau Bang S Kingdom itu dia buat akun jumpernya nggak di 173 ada buatnya di Kingdom lain nggak tahu kenapa ya jadi totalnya ada 1234 ada 5 orang teman saya yang dari 173 bakal ikut di 1708 sebenarnya kita inginnya itu nanti di 1708 jadi satu aliansi gitu teman-teman sebenarnya inginnya sih seperti itu ya cuma nanti kita lihatlah situasinya di 1708 gimana saya juga sebenarnya sudah join DC nya ya teman-teman dan saya sebenarnya cukup cukup apa ya cukup cukup aktif sih teman-teman sebenarnya disitu cukup aktif cukup sedikit cerewet juga saya sering tanya-tanya juga bahkan saya sering putar lagu Indonesia di channel ini teman-teman di channel lagu Indonesia cuman kan banyak yang nggak tahu saya ya jadi di DC tuh saya pakai nama Mik banyak yang nggak tahu jadi ya enak gitu teman-teman kalau kita mau cerewet mau apa gitu karena nggak ada yang tahu kita tapi mungkin setelah video ini saya upload mungkin saya bakal apa ya nggak terlalu berisik lagi lah di DC oh iya teman-teman jadi ini juga paling penting banget untuk akun jumper jadi ketika kalian buat akun jumper kalian nanti bakal dapat 2 item beginners teleport item ini teman-teman itu ada batas waktunya batas waktunya itu 10 hari jadi usahakan sebelum batas waktunya itu habis kalian harus sudah lompat ke kingdom tujuan kalian kalau batas waktunya sudah habis terus kalian belum lompat ke KD tujuan kalian ya kalian wassalam teman-teman kalian nggak bakal bisa ngejam lagi karena item ini bakal hilang kalau batas waktunya sudah habis itu perlu diingat ya teman-teman makanya kalau kalian buat akun jumper itu kalian mesti hitung betul-betul teman-teman batas waktu beginner teleport sama kapan KD tujuan kalian terbuka itu harus kalian hitung betul-betul ya teman-teman oke teman-teman kalau gitu videonya sampai sini saja semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di kingdom 1708 光队 How to share away you You